Satuan Resese Kriminal Polres Aceh Barat berhasil membongkar praktik prostitusi online yang beroperasi melalui aplikasi WhatsApp di Melaboh. Enam orang yang diduga terlibat, terdiri dari tiga pasangan bukan muhrim, diamankan dalam operasi tersebut. Tiga pasangan yang ditangkap adalah MR 22 tahun dan VM 17 tahun. Keduanya warga Aceh Barat, RU 37 tahun dari Nagan Raya dan YM 21 tahun dari Aceh Jaya serta AT 29 tahun dan juga TA 19 tahun warga Aceh Barat. Untuk informasi selengkapnya pemirsa akan dilaporkan dengan Saadul Bahri, wartawan Serabinyus yang saat ini telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya, Rekan Saadul Bahri. Baik Yustina, Rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Satuan Resese Kriminal Polres Aceh Barat berhasil membongkar praktik prostitusi online yang beroperasi melalui aplikasi WhatsApp di Melaboh Kabupaten Aceh Barat. Enam orang yang diduga terlibat terdiri dari atas tiga pasangan, kami ulangi, tiga pasangan non-mukrim ini diamankan dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Ketiga pasangan yang berhasil ditangkap itu masing-masing MR berusia 22 tahun, berikut FM berusia 17 tahun, keduanya diduga warga Aceh Barat. Kemudian RU berusia 37 tahun, kemudian disusul oleh YM berusia 21 tahun dari Aceh Jaya, serta AT 29 dan TA 19 tahun, juga warga Aceh Barat. Sementara Kabupaten Aceh Barat AKBP Andi Kirana melalui kasat reskrim Ibtu Fahmi Suci Andi menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan pada Jumat atau 4 Oktober 2024 sekitar pukul 1.30 WIB di sebuah rumah di desa ujung baru Kecamatan Jumat Pahlawan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Dari berdasarkan informasi tersebut, petugas dari unit reskrim yang mendapatkan informasi itu langsung mendatangi lokasi dan menemukan ketiga pasangan di dalam kamar yang diduga telah melakukan hal-hal yang melanggar dengan syariah Islam. Dari pengakuan salah satu tersangka, FM, dia dihubungi oleh seorang yang bernama RZ melalui WhatsApp untuk menyediakan kamar bagi MR dan IM dengan alasan sewa kamar. Berikut pihak kepolisian saat ini masih memburu LZ yang diduga bertindak sebagai penyedia tempat untuk kegiatan prostitusi tersebut. Sementara barang bakuti yang berhasil diamankan antara lain tiga kondom merek sutra dan tujuh unit handphone yang disita daripada para tersangka tersebut. Kemudian para pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polis Aceh Barat guna menindaklanjuti proses hukum berikutnya. Serah Tribun News, para tersangka juga dijerat dengan pasal 33 ayat 3JU pasal 6 ayat 1 dari Kanun Aceh nomor 6 tahun 2024 tentang hukum jinayaan. MR kami ulangi, MR dan FM ini akan terancam hukuman cambuk paling banyak 100 kali dengan denda 1000 gram emas murni atau penjara paling lama sekitar 100 bulan. Sementara RU dan YM serta AT dan TA diancam dengan pasal 23 ayat 1JU pasal 25 ayat 1 Kanun yang sama dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak sebanyak 30 kali dengan denda 300 gram emas murni atau penjara paling lama sekitar 30 bulan. Demikian Yus Nita kami kembalikan ke studio. Terima kasih hargaan Saadul Pahri, wartawan Serami News atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.